Oke, baik kita ke informasi selanjutnya. Ini ada terkait rumah sakit Siloam, Pemirsa. Rumah sakit Siloam, Mataram, Nusa Tenggara Barat, diresmikan. Siloam Hospital Mataram diterjang dengan fasilitas teknologi medis berbasis teknologi 4.0. Petinggian Lipo Group dan Gubernur Nusa Tenggara Barat meresmikan rumah sakit Siloam di Mataram. Pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi, menjelaskan bahwa rumah sakit Siloam menyadari betul era revolusi industri 4.0. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk memenuhi standar internasional dengan daya dukung fasilitas serta tenaga medis yang memenuhi kualifikasi. Mohtar Riyadi juga menyatakan kesiapannya untuk membangun rumah sakit Siloam dengan fasilitas dan kelengkapannya di kawasan Mandalika. Dunia kesehatan, maka dunia kesehatan ini tidak bisa terlepas dari dua teknologi. Satu adalah genonik, satu adalah AI. Ini akan berkembang di dalam dunia usaha kedokteran kesehatan. Maka dengan demikian ini, kita perlu mengajar semua pihak agar supaya mengetahui bahwa di dalam bidang kesehatan ini, dalam waktu lima tahun yang akan datang, teknologi-teknologi yang baru ini akan mempengaruhi seluruh pelayanan kesehatan ini dengan sistem teknologi yang baru ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah mengaku optimistis bahwa kehadiran rumah sakit Siloam akan menjadi pilihan alternatif yang representatif bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke NTB untuk berobat dan memeriksakan kesehatannya. Apalagi rumah sakit Siloam Mataram dilengkapi dengan banyak fasilitas serta didukung oleh dokter-dokter yang profesional. Nah khusus rumah sakit, karena kita salah satu ujung tombak prioritas kita adalah pariwisata, emang tamu-tamu itu kadang-kadang kan standarnya beda sama kita. Menurut kita airnya sudah bagus, tapi menurut mereka belum tentu bagus, tempat sampah dan lain-lain. Dan saya kira di samping rumah sakit provinsi, rumah sakit kota, kehadiran Siloam ini, kita punya lebih banyak pilihan, sehingga kalau ada apa-apa tamu kita sudah punya tempat yang lebih representatif untuk melakukan penyembuhan dari berbagai penyakit yang mungkin diberhasilkan selama mereka memuji Rusa Tenggara Barat. Gubernur Rusa Tenggara Barat berharap Lipo Group dapat mengembangkan bisnis dan investasinya di NTB, tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga pada sektor lain. Pemerintah Provinsi telah berkomitmen untuk mempermudah izin bagi investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Kehadiran investasi di NTB dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, menumbuhkan roda ekonomi masyarakat daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak NTB. Awaludin, Kontributor Berita 1, Mataram, Lusa Tenggara Barat.